Yo Ima geng, gue baru aja selesai untuk packing ya, ini tanggal 7 April 2024 karena gue akan melakukan perjalanan besok ya di tanggal 8 April 2024 untuk mudik ya, mudik lebaran 2024 yang kalau kita lihat di kalender itu kan jatuhnya di tanggal 10 April ya 2024 tapi kita tetap menunggu keputusan dari pemerintah dan gue baru aja selesai packing besok itu rencananya gue berangkat dari kota Banjarmasin itu jam 11 ya sebenarnya pesawatnya itu jam 2 siang pesawat yang gue tumpangin itu adalah Lion Air yang JT521 itu yang rutenya dari Kalimantan Selatan ya atau bandaranya kan ada di Banjarbaru ya jadi Banjarmasin ke Banjarbaru itu sekitar 40 menit lah ya atau sekitar 30 kilo jadi pesawat gue itu jam 2 menuju ke bandara di Kulonprogo ya Yogyakarta International Airport itu gue berangkat jam 2 siang waktu Indonesia Tengah ya kemudian nanti sampai di Bandara Kulonprogo itu jam 2 siang juga gitu karena perbedaan waktu kan kalau di Kalimantan Selatan ini kan waktunya lebih cepat 1 jam jadi besok itu gue sampai jam 2 sebenarnya gue mau pakai rute yang dari Banjarmasin ke Jakarta ya penerbangan tapi gue kehabisan tiket mudik untuk kereta api yang dari Bandung ke Ciamis ke Tasik ya makanya akhirnya gue ambil jalur alternatif dari Banjarbaru Kalimantan Selatan pesawat menuju ke Bandara Yogyakarta International Airport di Kulonprogo Jogja kemudian nanti gue akan naik kereta ya naik kereta jam 10 malam dari stasiun Lempuyangan menuju ke stasiun Tasik Malaya dan semua tiket yang akan gue pergunakan besok itu udah gue beli dari jauh-jauh hari gue beli itu sekitar pertengahan Februari karena kalau di musim mudik lebaran seperti ini kalau kita mepet itu yang pertama kemungkinan gak dapet tiketnya itu cukup besar karena kan antusias masyarakat juga cukup tinggi ya dan kemudian juga kita berpotensi kalau mepet banget belinya itu akan mendapatkan harga yang lebih mahal yang lebih mahal makanya gue beli dari jauh-jauh hari pertengahan Februari itu gue udah siapin semua tiket perjalanan ya baik pesawat maupun kereta api jadi besok tinggal berangkat aja ya dan dari Banjarmasin ke Bandara Samsudinur yang ada di Banjarbaru itu kan jaraknya sekitar 35 km lah kalau kita menggunakan kendaraan motor itu sekitar ya 1 jam lah makanya besok gue berangkat jam 11 dan gue bawa motor kemudian motor gue ini nanti akan gue titipkan di jasa penitipan motor yang ada di Bandara nanti gue update juga ya untuk lokasinya dan tadi gue udah sempet chatting ya sama pihak jasa penitipan motor yang ada di Bandara Samsudinur itu sehari itu cuma 10 ribuan jadi menurut gue ini cukup worth it banget karena kalau misalnya gue pergi 8 hari berarti gue cuma keluar uang antara 80-90 ribuan menurut gue masih masuk akal lah jadi besok gue berangkat dari Banjarmasin itu jam 11 naik motor ya gue predisikan sih nyampe Bandara Samsudinur ya di Banjarbaru itu sekitar jam 12 lah ya jam 12 kemudian gue check in untuk pesawat jam 2 siang ya menuju ke Yogyakarta International Airport atau Bandara International Yogyakarta yang ada di Kulon Progo dan nanti gue nyampe itu jam 2 ya kemungkinan sih keluar dari pesawat itu sekitar jam setengah tigaan lah kemudian langsung OTW ke Malioburu ya karena besok itu gue ada acara juga untuk buka bersama dengan keluarga ya di hotel Pyrenes Andora ya ini sebuah hotel dan restoran serta bar kemarin gue sempet nyari-nyari di Instagram dan gue dapet terus gue baca juga ulasannya di Google Map itu cukup positif sekali makanannya enak dan lain sebagainya mudah-mudahan memang beneran enak ya dan untuk cara mencari informasi buka bersama untuk hotel-hotel di setiap kota yang ada di Indonesia nanti gue akan update di postingan berikutnya ya dan juga besok pada saat gue sudah ada di tempat buka bersama nanti gue akan update juga pokoknya lo harus ikutin terus ya untuk perjalanan gue terutama yang mudik ini karena akan ada banyak video-video seru ya nanti gue ada di Tasik Malaya itu sekitar 8 hari kemudian nanti gue akan mengunjungi berbagai macam tempat yang menarik ya yang ada di Tasik Malaya pokoknya kita akan explore ya dan untuk perjalanan besok itu gue juga nanti akan update terus di channel ini jadi teman-teman tetap stay tune aja di channel ini dan untuk rute mudik yang gue ambil ini menurut gue sih biayanya cukup murah ya gue dapet pesawat itu di harga 1.500.000 ya kalau gak salah kemarin kemudian gue kereta dari stasiun Lempuyangan menuju ke stasiun Tasik Malaya itu cuman 68.000 ya anggapannya 70.000 ya jadi gue rinci ya kalau dari Banjarmasin ke bandara Samsudinur yang ada di Banjarbaru itu kalau lo naik Grab Motor itu biayanya sekitar 75.000 kalau sama parkir ya anggap aja 100.000 lah ya kemudian tiket pesawat dari bandara Samsudinur yang ada di Banjarbaru menuju ke Yogyakarta International Airport atau Bandara International Yogyakarta yang ada di Kulonprogo itu 1.500.000 kemudian dari Bandara International Yogyakarta menuju ke kota Yogyakarta itu perjalanan sekitar 2 jam kalau lo naik bis itu sekitar 75.000 ya anggap aja 100.000 lah ya berarti kalau dari Banjarmasin menuju ke Yogyakarta Jogja ya sampai ke kotanya nih ya itu biayanya itu untuk sekali perjalanan itu 100.000 ya taksi dari Banjarmasin ke bandara kemudian tiket pesawat 1.500.000 berarti 1,6 kemudian dari Bandara Jogja ke kota itu 100.000 berarti 1,7 jadi sekali jalan itu lo butuh duit 1.700.000 untuk sampai ke kota Jogja ya dari Banjarmasin ya berarti kalau 1.700.000 dikali 2 untuk pulang pergi itu 2.3.500.000 ya 3.400.000 anggapnya 3.500.000 jadi dengan budget 3.500.000 lo itu udah bisa melakukan perjalanan dari Banjarmasin ke Jogja ya 3.500.000 berarti kalau misalnya lo liburan ke Jogja dari Banjarmasin ya budget 7.000.000 cukup lah ya misalnya lo ambil penginapan yang sehari itu 100.000 ya tadi kan perjalanan bolak-balik 3.500.000 kalau misalnya hotelnya 100.000 dikali 7 anggap aja lo seminggu ya di kota Jogja berarti kan 700 3.500.000 tambah 700 4.200.000 kemudian untuk makan dan lain sebagainya ya 2 jutaan cukup lah berarti ya 7 juta cukup lah untuk liburan seminggu di kota Jogja dengan starting awal dari kota Banjarmasin ya 7 juta cukup untuk satu minggu ya jadi ya kapan-kapan lah kalau misalnya lo memang punya dana dan kebetulan adalah memang lo orang Banjarmasin pengen liburan ke Jogja ya lo siapin uang segitu ya oke nanti gue akan update lagi untuk perjalanan gue ya dari Banjarmasin sampai ke Tasikmalaya untuk perjalanan mudik tahun 2024 yang pasti sangat seru sekali sih ya karena prediksi kemarin itu untuk pemudik ya yang menuju ke Pulau Jawa itu hampir ada sekitar 98 juta orang dan ini merupakan rekor puncak mudik paling rame dan paling seru sih sepertinya ya dan tak lupa ya gue mengucapkan selamat hari lebaran ya meskipun kurang kalau kita mengacu ke kalender kan kurang 3 hari lagi ya sekarang tanggal 7 7, 8, 9 ya kurang 3 hari lagi gue ucapkan selamat lebaran di tahun 2024 ya selamat merayakan Hai Raya Idul Fitri di tahun 2024 minalai izin mohon maaf lahir batin untuk semua sikap gue kata-kata gue dan video-video gue yang mungkin ada kesalahan mohon dimaafkan dan setelah lebaran nanti kita akan terus update ya di channel ini terima kasih banyak juga atas dukungan dari para subscriber ataupun yang belum subscribe tapi sering nonton gak apa-apa ya tapi akan lebih baik kalau misalnya subscribe untuk supaya gue lebih semangat lagi untuk terus berkarya di channel ini ya oke mantap banget pokoknya bakalan seru nih untuk perjalanan mudi kali ini dan thank you banget ya buat lo semua yang sudah menonton video gue semangat kali ini ini sedikit gambaran aja untuk perjalanan yang akan gue lakukan besok dan running nanti gue akan terus posting videonya ya mantap terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kita berjumpa lagi di video berikutnya see you next time selamat menikmati